Halo Sobat ISEP, perkenalkan kami dari kelompok 5, ISEP 2022. Dalam pembahasan ini, kami menamai pergerakan kami sebagai COVID-19 Vaccination Movement. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita harus kembali ke masa di mana COVID-19 masuk ke Indonesia, yaitu pada tahun 2020 awal. Ingat gak sih waktu pertama kali kita, mungkin bagi yang angkatan 19, baru saja memulai perkuliahan dan sedang berdiri di tengah-tengah ujian. Tiba-tiba kita harus dirumahkan, karena COVID-19 di Indonesia jumlahnya makin banyak. Dilanjutkan dari program vaksinasi yang mulai digerakkan oleh pemerintah. Mulai dari vaksinasi pertama, kedua, hingga yang terakhir yaitu vaksinasi booster. Selama perjalanan vaksinasi sendiri, vaksinasi membawa isu-isu baik di masyarakat maupun di sekitar kita juga, yakni apakah vaksinasi tersebut aman atau tidak bagi tubuh manusia. Hal ini disebabkan karena munculnya isu-isu seperti ini hanya sebuah fenomena belaka, tidak percaya, ataupun kecemasan-kecemasan sebagai akibat apabila di vaksin akan menyebabkan penyakit-penyakit lain atau yang biasa disebut dengan peng-covidan. Dari hal ini, munculnya intoleran yang terjadi pada masyarakat, dimana seharusnya vaksinasi menjadi salah satu cara untuk mencapai Indonesia bahan represent herd immunity, namun karena terdapat rasa intoleran ini di masyarakat, membuat mereka yang seharusnya bisa mendapatkan perlindungan sempurna menjadi dibatasi. Lalu faktor penyebab intoleransi ini seperti apa sih? Yang pertama, tidak terwujudnya bonom komine, atau munculnya ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat, ini umum terjadi sebagai salah satu bentuk dari ketidak solidaritasan, khususnya dalam hal ini terjadi di masyarakat ini sendiri. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mempentingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum, sehingga hal ini tidak mewujudkan bonom komine itu sendiri, atau kebaikan bersama yang seharusnya hadir di masyarakat, sehingga semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak sebagaimana mestinya. Dalam kasus ini, bonom komine tidak terwujud akibat dari adanya keengganan sebagian lapisan dari masyarakat yang tidak mau divaksin dengan berbagai macam alasan. Ketidakpercayaan dari seseorang ini bertumbuh menjadi kelompok, dan dari kelompok tersebut tumbuh hingga menjadi bagian dari lapisan masyarakat. Adapun, ketidakmauan mereka untuk menerima vaksin itu berbagai macam, salah satunya seperti ada teori konspirasi, alasan kesehatan, rasa khawatir, dan juga terdapat pendapat-pendapat pribadi hingga kepercayaan agama yang menolak bahwa vaksin merupakan sistematika belaka. Hal ini disebabkan minimi informasi yang dapat menjelaskan bahwa vaksinasi ini, atau vaksinasi COVID-19 ini sendiri, aman dan dapat dijelaskan secara singkat, ringan dan juga tepat sasaran. Dengan adanya penyebab-penyebab inilah, makin banyak orang mengangkat suara mereka untuk tidak mau divaksin, dengan berbagai macam alasan. Semakin banyak dan membentuk sebuah lapisan masyarakat yang dipelopori oleh adanya teori konformitas, di mana ketika ada satu orang bersuara dan dianggap baik, maka hal tersebut akan diikuti oleh serangkaian orang lain, meskipun pergerakan tersebut dapat merugikan orang lain. Namun, kita perlu mengetahui bahwa progres vaksinasi di Indonesia untuk dosis yang pertama dan juga kedua, sudah sangat melampaui batas, di mana untuk vaksinasi dosis pertama sudah sebanyak 95% dan kedua sebanyak 79%. Sedangkan untuk vaksinasi ketiga masih dalam proses percepatan. Hal ini juga dipicu karena event lebaran kemarin, di mana masyarakat diwajibkan untuk harus bisa vaksin atau harus sudah vaksin sebelum mereka dapat pergi lebaran. Dari sini, usaha intervensi terbentuk, di mana usaha intervensi dari kelompok kami adalah melakukan edukasi dalam bentuk yang ringan, mudah dipahami oleh semua kalangan, sehingga edukasi tersebut lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan yang diinginkan dengan bentuk intervensinya sebagai berikut. Yang pertama, gerakan komunitas dengan melibatkan komunitas-komunitas sebagai penggerak awal masyarakat untuk lebih sadar dan lebih peduli pada orang lain melalui ngapannya yang dilakukan dengan taga sadar vaksin yang akan disebar melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Yang kedua, melakukan testimoni atau sub-video untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa vaksinasi di Indonesia ini aman. Melalui video singkat ini, yang akan disebar diharapkan juga dari semua kalangan, bisa memahami bahwa vaksinasi ini aman untuk dikonsumsi bagi siapapun, kalangan apapun, ataupun pekerjaan apapun. Ini adalah beberapa contoh bahwa vaksin atau pergerakan dari vaksin ini sudah dilakukan di mana melalui pesan singkat ini menuju Indonesia 100% herd immunity bisa diwujudkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!